Pertahanan Israel Sebanyak 39 komandan pasukan pertahanan Israel, IDF, tewas dalam perang dengan pasukan perlawanan. Akibat kematian puluhan komandan itu, tentara IDF ini, buta, perang tanpa pemimpin, Zionis pun kalang kabut mengisi kekosongan posisi komandan tersebut, dilansir dari tribunews.com pada Jumat, 8 Maret 2024. Hal itu diumumkan oleh Radio Tentara Pendudukan Israel. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa sekira 39 komandan seksi atau wakil komandan kompi tewas pada Kamis, 7 Maret 2024. Akibat kematian puluhan komandan tersebut, Israel kini kelabakan mencari pengganti puluhan komandan, bahkan untuk mengisi kekosongan tersebut Israel terpaksa menggunakan beberapa langkah. Tentara Israel sedang berupaya untuk mengisi kekosongan dan mengisi jajaran posisi kepemimpinan ini. Melalui beberapa langkah, termasuk kursus mendesat, lapor Radio Tentara Pendudukan Israel, Kamis, termasuk mempersingkat kursus yang digunakan sebagai syarat menjadi pemimpin militer, selain itu memperbanyak kuota kelulusan bagi peserta pelatihan bagi calon komandan kompi, ada pun yang telah memenuhi syarat, akan segera dikirim sebagai pengganti para komandan yang telah tewas di Gaza. Terima kasih telah menonton!